Sayuran yang harus dihindari penderita asam urat dan kolesterol Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel tips kesehatan Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Sebelum lanjut, mohon untuk memberikan support untuk channel ini Like, komen, dan subscribe-nya Serta share ke sosial media yang teman-teman punya Terima kasih Sesuai yang selama ini kita fahami Bahwa sayuran merupakan sumber makanan yang mengandung banyak nutrisi Seperti vitamin, zat besi, fosfor, dan sebagainya Yang berperan baik untuk tubuh manusia Namun ternyata ada beberapa sayuran yang sebaiknya dihindari oleh penderita asam urat dan kolesterol Nah, untuk penderita asam urat sebaiknya menghindari Atau mengurangi sayuran yang mengandung purin tinggi Ketika purin ini masuk ke dalam tubuh Maka akan meningkatkan asam urat Dan pada kebanyakan kasus 90% asam urat itu diserap kembali oleh tubuh Dan 10%-nya dibuang melalui urin ataupun kotoran Beberapa contoh sayuran yang mengandung purin tinggi adalah Bayam Dalam per 100 gramnya mengandung 75 gram purin Selanjutnya, kembang kol dan juga jamur Dalam per 100 gramnya mengandung 85 gram purin Dan tidak boleh lebih dari 5 kali dalam sehari Begitupun juga dengan asparagus dan kacang polong Ini juga merupakan penyumbang angka purin dalam tubuh manusia Batas konsumsinya maksimal 85 gram Dan tidak boleh lebih dari 5 kali per minggu Jadi, bagi para sahabat kesehatan Yang tidak ingin lagi penyakit asam uratnya kamu Sebaiknya menghindari atau mengurangi konsumsi makanan Yang mengandung purin tinggi Termasuk sayur-sayuran Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sayur apa saja Yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita kolesterol Nah, kolesterol itu sendiri sebenarnya merupakan suatu hal Yang penting dalam tubuh manusia Namun dalam beberapa kasus Ada beberapa orang yang mengalami penyakit kolesterol Yang disebabkan oleh kolesterol jahat Nah, apa saja yang memicu terjadinya penumpukan kolesterol jahat dalam darah? Di antaranya adalah mengkonsumsi sayuran yang diolah dengan cara digoreng Nah, saat ini banyak sekali yang mengolah sayuran dengan cara digoreng menjadi sayuran crispy Meskipun notabene-nya sayuran merupakan makanan yang baik bagi tubuh kita Namun jika cara mengolahnya kurang baik Maka dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh kita Terutama bagi yang berpotensi mengalami kolesterol Oleh karena itu sebaiknya mengkonsumsi sayur yang direbus ataupun dikukus Nah, selanjutnya sayuran yang tidak baik bagi penderita kolesterol adalah sayuran yang diberikan tambahan pemanis Seperti gula Nah, pada dasarnya gula merupakan penambah cita rasa masakan Namun untuk penderita kolesterol sebaiknya mengurangi atau sebaiknya menghindari penggunaan gula untuk sayurnya Selanjutnya untuk penderita kolesterol harus menghindari atau mengurangi sayuran yang diberikan tambahan lemak seperti santan Hmm, pasti enak sekali ya Kalau sayurannya diberi santan Namun untuk penderita kolesterol sebaiknya mengurangi atau menghindari penggunaan santan dalam sayurnya Intinya jenis sayuran apapun jika diolah dengan tepat akan memberikan efek yang baik bagi tubuh Namun jika diolah dengan cara yang tidak tepat maka akan merugikan tubuh kita Itu dia pembahasan kali ini See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh